Intro Hi guys, welcome back to my youtube channel Today gue akan melakukan konten yang sedikit berbeda Yaitu prank my boyfriend I want to prank my boyfriend Dia udah percaya karena gue tadi udah mancing-mancing dia lewat Snapgram, gue nge-snap gitu Foto sama cowok yang wicis itu adalah kakak gue Sebenernya, dan dia terpancing nanya Itu siapa Mantan kamu Yes, akhirnya gue akan mengorbankan cowok gue untuk gue jadikan konten And then thank you for like, comment, and subscribe Because gue udah seribu subscriber Thank you Jangan lupa ikutin game way-nya Yang masih ada sampai bulan Desember akhir ini Sorry kalau misalkan abis ini resolusinya akan berbeda Karena gue akan pake HP ade gue untuk nge-record Dan gue pake HP gue untuk nge-chat dia Dan tadi dia udah kepancing gitu Dia udah nanya gitu sama ade gue Tadi gue nge-post ini Keliatan gak ya? Ini, ini tuh kakak gue Terus gue nge-post dua gitu Terus dia kayak nanya, langsung nanya adek gue Dia nanya Sit, ini siapa? Mantan si kakak bukan? Aduh, keliatan gak ya? Sit, jangan ngasih tau si kakak ya Ini siapa mantan kakak bukan? Tapi belum dibalas sama kita Karena kayak, ah sekalian aja bikin konten gitu Jadi gue akan balas di chat ade gue ini Kalau ade gue tuh ngaku kalau ini emang mantan gue Tapi gue gak ngaku kalau itu mantan gue Jadi gue kayak agak nyolot gitu Ini gue akan balas ya Itu mantan kakak Iya kak, itu Agak mirror ya Agak mirror ya Pokoknya intinya gitu Dia balas cepet banget Kok bisa jalan bareng mantan pas kapan deh Gue akan bilang kalau Ini pas anniversary jadi kayak anniversary dua tahun gitu Terus cowok gue ngajak ke Singapura Eh mantan gue yang ngajak ke Singapura Iya itu Dia balas cepet banget Dia bilang kayak gini Kok bisa jalan-jalan bareng pas mantan kapan deh Itu pas anniversary dua tahun yang lalu Oh gitu Dia masih sering cerita mantannya Iya pas anniversary dua tahun ke Singapura Masih Tapi jangan bilang-bilang kakak ya Terus oh hadiah anniversary-nya ke Singapura Bilang aja deh Gak apa-apa kok Kayak Gue akan merubah resolusi gambar ini Gue akan nge-record pake hape ade gue Dan kita akan lanjutkan peperangan Dia masih telpon Aduh kayaknya gue akan bahkan silent kali ya Hape ini Soalnya ini gue pake buat nge-record Kalau dia nelfon terus gue gak bisa nge-record Terus gue masih telpon dari tadi Gak berhenti-berhenti Kayak Gue akan lanjut ke Hape gue Guys sorry kalau gue ganti baju Karena tadi aneh gitu di kamera Kayak makin pucat gitu Supaya munduran Oke Ini dari tadi gue mode airplane Jadi belum ada chat apapun yang masuk ke gue Pasti dia udah nelfonin gue berkali-kali Gue yakin banget Apa namanya Menonaktifkan mode airplane gue Dan akan liat chat Berapa banyak chat yang masuk Kak Gue deg-degan banget anjir Nelfon gue toket dia Dia lagi kerja soalnya Kayak dia tuh Harusnya tadi gue nge-print yang dua Cuma Kebetulan dia langsung cat ade gue Jadi yaudah sekalian aja Gue dengan anaknya gue bilang yaudahlah ya Padahal Mungkin dia disini kayak Anjing cewek gue Nih Wow 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 11 12 Kok tuh ben cuma 4 doang? Bisa dia sampai 30 tuh nge-chat gue Nah nge-syncron nih apa enggak Tuh kan dia ngirim ke gue Terus gue bilang Bukan Itu Saudara Gue bilang saudara Saudara doang Saudara doang Gue tangan banget guys Anak-anak-anak Halo 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 Ya Itu siapa? Itu temen Eh itu Itu saudara Temen saudara mantan Saudara Saudara mantan Ya kali ke Singapura sama mantan Gak ada yang gak mungkin Beneran Demi apa? Demi Demi apa? Iya demi seriusan Demi apa? Chat aja Chat aja Chat aja Enggak Beneran Iya beneran Di chat aja Enggak usah di chat-chat Orang ngomong doang Udah tinggal ngomong Iya itu Mengapain di pos-pos lagi Terus gue abis di pos di hapus Saudara Bukan Saudara Itu saudara aku Ya masa aku ke Singapura sama pacar Bisa aja Gak ada yang gak mungkin Enggak lah Enggak Jangan bohong nih Iya serius Kamen aku pernah bohong sama kamu Demi apa? Demi Beneran gak? Iya beneran Ya udah lah Aku tau Tau aja Berarti Enggak Enggak Seriusan Seriusan Itu Itu saudara aku Enggak Malas Enggak Seriusan Ngomongin dulu Enggak Enggak Ya udah mau kamu apa? Enggak Itu siapa? Itu saudara aku Ya kamu mikir deh Masa aku ke Singapura Ya kali aku ke Singapura Bareng pacar Enggak Enggak Itu gak mungkin Ya gak mungkin lah Ayu Seriusan Bukan di chat dulu Oke Jangan bohong Iya bener Enggak bohong Aku enggak bohong Kalau masih ada perasaan Ma bilang aja Apaan deh Itu emang saudara Itu kakak aku ya Gue bilang kayak gitu Dosa kamu ya Mantan kan Udah aku udah tau Udah aku udah tau Gue bahas apalagi ya Udah mulai agak nyolot gitu Kalau misalkan Dia gue yakin banget Dia gak berani mutusin gue Jadi gue akan mancing dia Supaya dia ngomong kata putus Gitu Baru akhirnya ini udah di-read Sama dia Aduh gue takut banget sumpah Gue takut Bukan takut putus Bukan Gue tuh takut Terbongkar Gitu Jadi gak surprise Kalau terbongkar Aduh dia read Ntar ya guys Gue udah Mulai rekam Tadi dia bilang Kamu tuh Gue nanya Kamu tau dari mana Terus dia bilang Aduh tinggal jujur Aku tau kamu lagi bohong Sekarang gini Kapan aku pernah bohong sama kamu Aku selalu jujur kan Gak pernah ada yang aku Empet-empetin Tadi bilang temen Terus saudara Terus dia Ngasih Yang chatan Adik gue Yang tadi gue bales itu Aduh gue harus Gue kehabisan ide nih Gue harus ngomong apa lagi Kasih aku bukti lain Adik kamu gak Mungkin bohong Dia udah bilang gitu Kamu tinggal cerita Terus jujur Udah gimana ya Dia tuh pemaaf banget gitu loh Gue tuh ingin Ngomong kata putus Aku gak bakal kenapa-napa Dia kayak gitu Gimana ya Gue harus mikir otak Sumpah Gue deg-degan loh guys Jadi gue kayak gak bisa gitu Oh apa gue bercandain gak ya Oke gue bercandain ya Akhirnya Tadi gue bilang Kamu kerja dulu aja Nanti kita omongin baik-baik Terus dia bilang Iya aku kerja Tinggal ngomong Iya atau enggak Udah gitu doang Dan gue akan bales Enggak 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 Itu saudara aku Itu saudara aku Gue masih tetap mempertahankan Kalau itu emang saudara gue Emang nyatanya itu saudara gue Itu kakak gue Gimana dong Telfon deh Soalnya Dia gak bakal kepancing Dia bilang siapa dia Aku gak mau nanti Aku dapet info beneran dari orang lain Sumpah aku sakit hati Gue akan telfon deh Halo Halo Itu pernah saudara aku Kapan sih aku pernah bohong sama kamu Aku seriusan Yaudah Nanti aja diomongin baik-baik Iya kan Yaudah Dia omongin aja Iya emang itu saudara aku Aku harus bohong kayak gimana Aku harus jujur kayak gimana Orang itu saudara aku Kasih foto Oh kamu kan nama keluarga Yaudah kasih fotonya nama keluarga Gak ada Itu udah 2 tahun yang lalu Iya makanya itu dong Gak mungkin lah Nama keluarga Bi itu gak foto Tentu aja sih Ya sekarang Kamu mikir deh Ya kali aku Sama pacar Keluar negeri Terus mamaku bolehin Bisa kok cuma sehari doang Enggak Aku disitu 5 hari Enggak sehari doang Masa iya aku 5 hari sama pacar Bisa aja Gak bisa lah Yaudah terus Mau kamu apa Mau aku Kamu jujur doang Aku harus jujur Kayak gimana lagi Aku udah jujur Gak mungkin si Ita ngomong Kayak gitu Apa sih Dia kan anak kecil Nggak tau lah Apa-apa 2 tahun yang lalu Sama saudara-saudara aku yang Itu banyak kan Sama 5 orang Masa saudara kamu Terus sama dia juga Enggak Sama saudara aku doang Orang itu saudara aku Gimana sih Aku harus jujur Kayak gimana lagi sih Biar kamu percaya Kapan aku pernah Boang sama kamu Aku selalu jujur Sama kamu Apa-apa aku ceritain Terus mau kamu gimana Ya udah apa Ya udah apa Harus dibahas lah Ya maksudnya Ya apa Aku bingung Kenapa kamu Kayak gitu Ya aku harus ngomong apa Itu kan yang Masa saudara aku Demi apa Demi Demi apa Demi Allah Jangan bobo Allah Sambil ngeboong deh Seriusan itu saudara aku Kamu tinggal ngomong doang Itu siapa Terus dari siapa Keluarga siapa Nama mamanya siapa Itu Ya aku Aku emang liburan 2 tahun yang lalu Sama Sama saudara-saudara aku Itu tuh kakak aku Itu tuh Kakak Itu tuh anak dari Adanya mamaku Sama kakakku yang cewek juga Ketanya tuh udah dihapus Terus aku nemu itu Terus aku kira itu second account Ya itu siapa Itu doang Itu saudara aku Kamu jangan bobo deh si Sita Gak mungkin Sita tuh gak Mungkin bohong ya Kamu percaya sama anak kecil Daripada sama aku Terus mau kamu apa sekarang Terus mau kamu apa sekarang Ya udah iya aku percaya Tapi Aku cuma gak mau Aku dapetin model yang lain Lalu itu beneran mantan kamu Terus Itu aja sih Kalau itu beneran mantan aku Terus kamu taunya dari orang lain Oh jadi beneran itu mantan kamu Enggak Aku nanya Kalau misalkan Itu adalah opsi Yang kamu bikin Jadi opsi itu ketika Emang ketahuan Terus Kamu nanya Aku mau ngapain Itu kan bener kan Enggak Aku mau nanya aja Terus Itu bener kan ya Cuman itu doang Aku kan tau doang Itu kakak aku Itu kakak aku Aku harus ngomong beberapa kali lagi Sama kamu Jadi kamu bilang kakak kamu Terus bilang saudara Terus berang-ang Terus 5 hari Terus bareng sama keluarga Terus gak ada foto keluarga Iya nanti aku cari Kalau ada aku kirim kamu Kalau ada bilang kalau ada Ya emang fotonya udah gak tau Itu udah 2 tahun Itu udah 2 tahun yang lalu Yang itu Kan itu 2 tahun yang lalu Terus kenapa Masih Kayak mau ngepost Terus Kamu selalu Aku mau jadiin Aku mau jadiin highlight Aku mau jadiin highlight Aku mau jadiin highlight Iya tapi itu cuma berdua doang 2 tahun yang lalu Ngeraiin 2 tahun Anniversary Ya ampun Itu tuh jalan-jalan Itu tuh Itu tuh Itu awal May Itu awal Awal Libur Awal liburan Liburan apa? Liburan Mau Liburan sekolah Boleh deh Kalau mau jujur aku juga Gak boleh marah nih Yang Apa yang harus kamu Tumpetin coba Kenapa malu ngomongin Gak apa-apa Aku gak ada yang aku Tumpetin Aku ngomong jujur Jujur Terus Kamu sekarang gimana Ya mau aku jujur Aku udah jujur Gak masih ada yang janggal Aku udah jujur Ya ampun nih Sekarang gini deh Kapan aku pernah bohong Kapan aku pernah bohong sama kamu Aku selalu apa kan Aku selalu apa-apa Yang aku Ada di hidup aku Aku ceritain ke kamu Dengan Menjelasin yang janggal Oleh itu Terdekat dalam arti Jadi selama ini gue tuh Mengapain di hidup lu Kalau lu masih mikir orang lain gitu doang gak sih Saat ini Ya terus Kalau misalkan aku gak dapet fotonya Gimana Kalau aku gak nemuin foto Bareng keluarga aku Gimana Kamu mau apa Kalau aku jujur Tapi emang aku jujur Ya sampe ketawa Sampai guys Gue gak bisa Dia mau ngomong-ngomong putus Sampai gimana ya Aku harus mikir otak kayak gini Aduh 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 gimana ya Terus gue udah kehilangan nakal lagi Gue harus ngomong apa Karena dia Emang bener-bener gak bisa putusin gue Maksudnya kayak Susah Udah gue pancing-pancing Dari itu udah gak tau lagi Apa yang mau gue Omongin ke dia Soalnya dia bener-bener gak Gak ada kalimat putus sedikit Itu dia cuma mau gue jujur doang Terus akhirnya gue bilang Mau kamu apa sekarang Terus dia bilang Dia mau gue jujur Terus gue bilang Mau udahan Terus dia bilang gak mau udahan Kok asal ngomong udah Kamu kenapa Gue harus Apa nih Gue bingung guys Gue akan bilang Kalau gue Masih ada perasaan Aduh Itu mantan aku Iya itu Iya itu Mantan aku Akhirnya gue jujur nih Aku Kita emang liburan Masih baik gitu Masih Hubungannya masih baik Sampai sekarang Apa gue jadi pengen ketawa Apa gue telfon aja ya Biar greget Soalnya kalau di cat Ini gak greget Cuma dirit doang Oke gue telfon nih Halo Iya Halo Iya itu mantan aku Dua tahun yang lalu Kamu kenapa gak ngomong? Iya maaf Aku takut kamu marah Kamu kenapa gak ngomong? Kamu masih mengkos lagi? Kamu masih ada perasaan lagi sama dia? Tidak ada yang Kamu masih ada perasaan lagi Terus mau kamu gimana sekarang? Aku gak apa-apa kalau Emang Kamu Gak bisa terima Kamu kenapa ngomongin aku? Kamu gak sayang sama dia? Enggak aku gak sayang sama dia Udah itu udah Aku udah gak ada hubungan apa-apa Tapi aku masih baik Masih chatan sama dia Dia udah ngomong-ngomong kayak temen Apa-apa aku udah cerita sama dia Jadi kayak yaudah Aku tahu kamu dari pertama udah ngebohong Cuma kenapa gak jujur? Ini aku udah jujur kan? Segala bikin opsi Kalau emang gini-gini Kenapa emang gini-gini Kenapa? Aku udah tahu pasti temanen kamu Sita tuh gak mungkin bohong Cuma kenapa kamu ngepost Terus dihapus Terus baru kamu ingat Oh ya ada aku ya Ntar ngeliat Enggak gitu Edisi Jibuang Sayang Enggak gitu Enggak gitu tuh Jangan ngerti beda lagi yang Yaudah aku minta maaf Jujur, coba jujur Kamu masih ada sayang kan sama dia Jujur aja Enggak Dia tuh udah kayak sahabat sendiri Aku apa-apa udah cerita sama dia Maksudnya kayak Yaudah lah Itu kan udah dulu Udah lalu Kita udah gak ada perasaan apa-apa Aku juga cerita tentang kamu ke dia Terus kenapa aku gak pernah tahu Kayak cuma ec-ece doang Aku belum siap ceritanya kamu Mantan kamu ini-ini itu Aku tahu sih Aku tahu kamu udah bilang ke si mama kok Enggak Supaya jangan ngasih tahu Enggak Kau berapa hari di Singapura Tiga hari Aku cuma tiga hari Tiga hari apa lima hari Tiga Demi apa Demi Demi apa lima hari kan Tiga hari Udah deh yang Eh Tiga hari jujur doang Gak berseranya sih Aku cuma tiga hari Aku dateng sehari Terus aku Cuma nginep doang sehari Habis itu besoknya aku pulang lagi Ngomongin aku Aku belum siap Cerita Semuanya sama kamu Kamu gak mungkin Gak ada perasaan Kalau kamu Mau ngepost di IG yang Enggak Bukan gitu yang maksud aku Ya jujur Tadi aku mau ngepost di second account Tapi Malah terkirim ke first account Maaf Kamu mau di second account kamu Berarti kamu masih mau nyumpen dia kan Enggak Enggak gitu Cuma buat kenangan-kenangan doang Kenangan-kenangan Aaf sih Mana dikenaan gitu Karena aku dibuang Ya enggak gitu Aku tahu Aku gak Segimana dengan dia Cuma Apa yang udah kita Sampai hari ini Kayaknya kamu gak ngehargain Terus Bikin semuanya Buyar gitu aja Tahu gak Ya aku minta maaf Sujur kamu ada wanita yang terbaik Sampai saat ini Aku dapetin Kamu yang paling sayang sama aku cuang Terus gimana Kalau kamu udah tahu semuanya Sampai hati Kamu gak mau Jujur Sampai hati bukan karena dia Tapi kamu gak jujur Gak jujur Semuanya Maaf Gak jujur Gak jujur HP Gak jujur semuanya Mungkin aku emang Ya karena aku udah percaya gitu Tapi Kita semua juga bakal kecium kan Kayak sekarang Kalau tutupin kayak gimana Yaudah aku minta maaf sekarang Terus mau kamu apa Mau aku Aku gak mau udahan Semuanya kamu mau aku Kamu Mau jujur sama aku Siapa dia Ya dia mantan aku Waktu itu kita anniversary Bareng Udah 2 tahun Udah gitu doang Kamu lebih langsung Hah Siapa dia Iya dia Mantan aku Kamu maafin aku gak Kamu maafin aku gak Dia siapa Dia mantan aku Mantan aku Namanya siapa Dia siapa Rifki Temunya kapan Pacaranya SMA Kapan Rifki Iya pacaranya SMA Itu aku sebenarnya udah cerita kan Sama kamu Kalau ada mantan yang Bener-bener Enggak Enggak cerita Aku udah cerita sama kamu Yang kamu tanya Kamu tanya sama aku Siapa emang orangnya Terus aku gak mau cerita Aku belum siap Aku cerita Halo Halo Kamu maafin aku gak Kalau ini cuma prank Guys Gimana gak kamu lagi Guys Mau ngomong apa Anjing Gimana Itu siapa Enggak Itu kakak aku Itu kakak aku Itu kakak Itu beneran kakak aku Sumpah demi Allah Aku gak bohong Kamu masuk youtube aku Say hi dong Maafin aku Itu kakak aku Semuanya udah gak percaya gue Jadi lu sayang sama gue juga prank Nganjing Itu kakak aku Aku prank Say hi dong Hai Hai WTF WTF Udah kesel gak Gimana perasaannya Gimana perasaannya Ya lagi Ya 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 lagi Ya kali aku bareng Singapura berdua Kamu gila ya Tima Tima Pindah Tapi kamu memang gak ngerasa Tadi aku ketawa-tawa Enggak Dikiranya tuh Jadi cerita kayak gak serius gitu loh Berarti aku berhasil dong Jadi aku berhasil dong Berhasil gak Itu kakakmu dari mana Itu kakak aku Jadi tuh aku berlima Temennya kakak aku tuh Empat Terus kakak aku Terina Itu satu Terus sama abang aku itu Satu Jadi kayak udah Kita bareng-bareng aja kesana May Eh bulan May Beneran bulan May I'm sorry I'm sorry Dimaafin gak Berhasil dong Kasar ya ngomongnya ya Gak suka Kudu amat Dima Dimatiin guys Dimatiin Oke Jadi segitu dulu pranknya Aduh gue takut banget Maaf ya Kalo tadi gak bener Kayak gue gak bisa menahan ketawa gue gitu loh Kayak Yaudah Gue gak kakak banget sumpah Yaudah gitu aja Jangan lupa like, comment, dan subscribe Dan kalo misalkan mau ada konten-konten kayak gini lagi Cerita aja Dan kalo ada yang kasih masukan Bodo amat Mau jelek atau bagus Ini konten gue tetep masukin Ke youtube gue Jadi see you next video Bye 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 Bye